Ini menjawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Sistem keamanan dalam sebuah tempat merupakan hal yang sangat penting. Hal ini kerap dilakukan di tempat rahasia agar tidak mudah untuk dimasuki orang. Meskipun sudah dipasang fasilitas keamanan, masih ada saja tempat yang berhasil dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mengantisipasi hal tersebut, ada beberapa tempat yang memiliki sistem keamanan yang super ketat. Dan berikut tempat-tempat yang memiliki pengamanan super ketat dan paling dilindungi di berbagai belahan dunia. Fort Knox merupakan rumah ikonik dari US Bullion Depository yang dimana tidak hanya menyimpan bertonton emas hingga ribuan jumlahnya, namun juga menyimpan dokumen-dokumen sejarah penting. Fort Knox sendiri ditutupi dengan dinding kranit yang setebal 1,5 meter dan disatukan oleh 750 ton baja. Harta-harta yang disimpan di dalam Fort Knox dilindungi oleh pintu berpeledak sebanyak 22 ton. Tidak hanya itu, di balik pintu tersebut ada penjaga bersenjata lengkap. Begitu masuk ke dalam lemari besi, kita akan memasuki kubah-kubah kecil yang ada di dalamnya. Jika berhasil, Anda bisa menemukan 5.000 ton emas batangan yang tersimpan di sana. Namun tidak berhenti di situ saja. Terdapat 30.000 tentara militer Fort Knox menunggu di luar jika terjadi sesuatu. Meski dinilai hanya candaan, hanya netizen yang ingin menyerbu Area 51 dengan jumlah terkini mencapai hampir 1 juta. Area 51 merupakan tempat yang paling rahasia di Amerika dengan tingkat spekulasi tinggi mengenai fasilitas angkatan udara dan terletak di pedalaman Nevada. Penjagaan di Area 51 sangatlah ketat. Bahkan jika ada orang yang mencoba masuk ke sana akan ditembak mati. Bahkan terbang melewati area rahasia ini sangat dilarang. Dan diberi ancaman untuk diledakan langsung jika melanggarnya. Tingginya level kerahasianya telah melahirkan banyak teori konspirasi mengenai alian luar angkasa ataupun aktivitas UFO di Area 51 tersebut. Di Vatican terdapat sebuah ruangan yang berisi ribuan buku bersejarah yang disebut Belvedere Vatican. Karena dirasa sangat penting, buku dan data tersebut disimpan dalam bangker bom dan ruang yang dikedalikan oleh iklim. Di dalam bangker itu sendiri, lantai dan dinding dibuat tahan oleh api dan tahan debu. Hal itu guna untuk melindungi manuskripnya. Sebanyak 70 ribu buku yang ada di sana telah dilengkapi dengan chip komputer untuk mencegah kehilangan dan pencurian. Tidak hanya itu, ratusan kamera juga siap memantau di tiap sudutnya dan terdapat pintu otomatis terpasang untuk mengawasi siapa yang masuk dan keluar. Gunung Sienyene merupakan rumah bagi markas besar Komando Pertahanan Ruang Angkasa Amerika Utara atau NORAD yang berada di dalam gunung itu sendiri. Markas besar ini dibangun di Gunung Sienyene selama perang dingin yang dirancang untuk menahan ledakan nuklir 30 megaton. Gunung dengan tinggi sekitar 9.500 kaki ini menjadi instalasi militer dan bangker nuklir. Dalam membuka pintu akses, harus diledakan sebanyak 1.429 kali menggunakan nuklir yang meruntuhkan Nagasaki. Ruangan di sana terkubur 600 meter ke granit gunung. Bahkan udara di sini harus dipompa masuk. Hal ini membuat udara di sini menjadi udara terbersih di dunia karena diproses oleh sistem filter kimia, biologi, dan nuklir mutahir. Pesawat yang sering disebut sebagai gedung putih yang melayang. Teknologi pertahanan Air Force One sangatlah rahasia. Namun pesawatnya mampu mengacaukan radar musuh, menyemburkan api, dan tentunya menembak kermisil. Serta melindungi badannya dari serangan udara dengan perisai handal. Rumornya, Air Force One bahkan memiliki artileri misilnya sendiri. Orang-orang terpenting di Amerika selalu dibawa dengan kendaraan udara yang satu ini. Sehingga pertahanannya memang harus maksimal. Setiap negara memiliki kekuatan militernya masing-masing. Tentu tidak asing jika mendengar kata TNI. Ya, pasukan tentara nasional Indonesia yang disebut memiliki kekuatan terbaik se-Asia. Apa saja kekuatan militer Indonesia? Berikut informasinya. Sumber daya manusia. Jumlah personel militer menjadi pendukung utama kekuatan militer di suatu negara. Tapi juga mencakup beberapa aspek seperti total populasi, ketersediaan angkatan kerja, jumlah penduduk pada suatu tahun yang mencapai umur menjadi tentara, jumlah personel militer yang aktif, hingga personel cadangan. Faktanya, Indonesia memiliki 400 ribu personel militer aktif, 400 ribu personel militer cadangan, dan 108,6 juta jiwa sumber daya manusia yang siap diperbantukan saat ada peran. Kekuatan Udara Pesawat tempur merupakan kekuatan udara utama karena dapat digunakan dalam pertempuran untuk menyerang pesawat lain, hingga menyerang objek di darat. Di Indonesia terdapat 41 pesawat tempur, 39 pesawat serangan khusus, 54 pesawat angkut, 109 pesawat latih, 5 pesawat intai, 177 helikopter, dan 16 helikopter tempur. Dengan jumlah tersebut, kekuatan udara Indonesia menempati urutan ke-28 di dunia, tertinggi di Asia Tenggara. Kekuatan Darat Untuk kekuatan darat dapat dilihat dari alutsista atau alat utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia. Beberapa kekuatan darat yang dimiliki Indonesia, antara lain 133 tank, 178 kendaraan tempur lapis baja, 153 artileri suagerak, 366 artileri tarik, dan 36 peluncur roket. Kepemilikan tank dianggap sebagai kekuatan militer darat utama karena menjadi alutsista terdepan dalam perang. Kekuatan Laut Kekuatan Laut menjadi pendukung militer. Kekuatannya dapat mengusung pesawat tempur ke titik terdekat dengan sasaran atau pusat pertempuran. Indonesia memiliki 7 kapal frekat, 24 kapal korvet, 5 kapal selam, 156 kapal patroli, 10 kapal penyapur ranjau. Berdasarkan jumlah kapal patroli, Indonesia menempati posisi ke-7 dunia. Kekuatan Keuangan Dari sisi keuangan dapat dilihat melalui belanja militer, utang luar negeri cadangan devisa dan emas, serta keseimbangan daya beli, terdapat 7,6 miliar dolar AS anggaran pertahanan, 34,4 miliar dolar AS utang luar negeri, 130,2 miliar dolar AS cadangan devisa dan emas, dan 3,4 triliun dolar AS keseimbangan kemampuan belanja yang dimiliki Indonesia. Kekuatan Geografis Sebagai salah satu kekuatan militer, kekuatan geografis menjadi unsur penting karena dapat menghasilkan sumber daya alam dan menampung banyak populasi. Luas wilayah Indonesia lebih dari 900 ribu kilometer persegi dengan 716 kilometer cakupan garis pantai, 958 kilometer perbatasan dengan negara lain, 579 kilometer jalur air yang dapat digunakan. Itulah beberapa kekuatan militer yang dimiliki Indonesia, melihat faktor yang dimiliki sangat kuat. Pemirsa, perang telah ada sejak masa lampau dan mewarni perjalanan manusia dari abad ke abad. Beberapa pandangan menyebut perang adalah diplomasi dalam bentuk lain. Faktanya, ada sejumlah perang yang telah terjadi selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad, dan berikut beberapa perang terlama yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Perang yang pertama dan terlama ada Perang Reconquista, yang juga dikenal sebagai Perang Salib Iberia. Perang ini merupakan serangkaian kampanye militer yang berlangsung selama 781 tahun lamanya. Konflik dimulai pada tahun 711, ketika Muslim asal Afrika Utara merebut semenanjung Iberia dari Visigod. Pada abad ke-11 Masehi, kesatria Kristen dari seluruh Eropa berusaha untuk merebut wilayah Spanyol dan Portugis kembali. Pada tahun 1085, umat Kristen mengalami kemenangan besar pertama mereka, ketika Raja Alfonso ke-6 merebut Toledo. Lebih dari seabat kemudian, Muslimur kalah dalam pertempuran di Dilanava di Tolosa. Kekalahan besar itu tidak akan pernah bisa mereka pulihkan. Dan pada 1252, kekuasaan Muslim atas menanjung Iberia hanya tersisa di Granada. Ketika kota itu jatuh, pada tahun 1492, konflik selama berabad-abad akhirnya berakhir. Selanjutnya, yaitu perang antara Inggris-Perancis. Perang ini adalah serangga yang bentrokan antara Inggris dan Perancis yang dimulai pada tahun 1066. Ketika itu, William, Duke of Normandy, dan 7.000 tentara Perancis menyerbu Inggris. William percaya bahwa dia memiliki klaim yang sah atas tahta Inggris. Pertempuran ini mengakibatkan perseturuan sengit yang berlangsung hampir 750 tahun lamanya. Konflik tersebut akhirnya berakhir pada tahun 1815 ketika Napoleon Bonaparte kalah. Pada akhirnya, Napoleon mengakhiri pemerintahannya hingga dikirim ke pengasingan untuk kedua kalinya, yaitu ke Pulau St. Helena. Di sana ia meninggal 6 tahun kemudian. Ketika Kekaisaran Bulgaria pertama dibentuk pada tahun 681, saat itu pula mereka terlibat konflik dengan Kekaisaran Bisantium hingga 715 tahun lamanya. Tertarik dengan perluasan wilayah ke arah Barat Daya, Bulgaria awalnya mengalami kemenangan. Namun pada abad ke-10 Masehi, Kekaisaran Bulgaria lemah karena terlibat dalam banyak perang, termasuk perang dengan Rusia. Pada tahun 1018, Kekaisaran Bulgaria akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Bisantium. Namun mereka berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah karena Kekaisaran Bisantium mengalami masalah internal. Meskipun kedua belah pihak berdamai, kekerasan tidak berhenti sampai di situ. Konflik berlanjut hingga tahun 1396 ketika Bulgaria dikalahkan oleh Turki Ottoman. Selama 681 tahun, Perang Romawi-Persia adalah serangkaian pertempuran yang terjadi antara Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia sejak 54 sebelum Masehi. Mirip dengan perbedaan agama, memainkan peran kecil dalam konflik tersebut. Tetapi masing-masing kerajaan bertekad untuk memperluas perbatasan mereka dan sengketa sebagian besar bersifat teritorial. Kedua belah pihak tentu mengalami beberapa kemenangan dan kekalahan. Terlepas dari itu, perbatasan antara kedua kerajaan sebagian besar tetap tidak berubah. Konflik berlanjut tidak lama setelah penggulingan Kekaisaran Persia dan pendirian Kekaisaran Sasania oleh Ardashir I. Periode kekerasan seperti itu rupanya juga membuat kedua belah pihak kelelahan dan lemah dan membuat mereka rentan terhadap pasukan Arab yang mulai bersatu. Pasukan Arab gantian menyerang Bisantium. Akibatnya, wilayah kekuasaan Bisantium semakin terdesak. Perang selanjutnya merupakan peperangan antara Romawi kuno melawan bangsa Jermanik awal yang masih bersuku-suku. Kekerasan dimulai pada 113 sebelum masehi ketika suku Cimri dan Teuton bermigrasi ke wilayah yang dikuasai oleh Republik Romawi. Romawi menunjukkan kekuatan militer mereka, namun pada abad kelima masehi keugulan itu mulai goyah. Ketika itu pemimpin Visigold Alarik pertama berhasil membuat Romawi kewalahan dan beberapa kali melakukan pengepungan di Roma. Setelah itu, Alarik pertama masuk dan menjarah kota selama tiga hari. Kekerasan serupa berlanjut hingga abad ke-6 melalui berbagai penyerangan dan pertempuran. Setelah 681 tahun perang, konflik tersebut akhirnya berakhir pada tahun 569. Itulah beberapa perang terlama yang tercatat di dunia. Bang lima besar Jenderal Sudirman akan terus dikenang sepanjang masa berkat keahliannya dalam memimpin perjuangan gerilya, hingga bangsa Indonesia mampu merasakan kemerdekaan. Di balik perjuangan besarnya, Jenderal Sudirman disebut-sebut memiliki jimat yang mampu melindunginya dalam serangan-serangan kompeni Belanda kala itu. Salah satu prajuritnya mengkhianatinya dengan memberitahu posisi Jenderal Sudirman. Anehnya, saat menunjuk Jenderal Sudirman, Belanda tidak mempercayai dan malah menembak mati pengkhianat tersebut. Setelah kejadian tersebut, banyak pula anak buah Jenderal Sudirman yang menanyakan jimat apa yang dipakainya sampai Belanda sulit menangkapnya. Sang Jenderal hanya menjawab dengan tiga hal. Tidak pernah putus dari keadaan wudhu, sholat lima waktu tepat waktu, dan mengabdikan diri bukan untuk keluarga, golongan, atau partai, melainkan bagi bangsa dan negara. Selain Jenderal Sudirman, toko Indonesia berikut yang disebut-sebut memiliki jimat adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Soekarno memiliki tongkat komando yang sangat identik dengan sang pendiri bangsa dan masih menyimpan misteri hingga kini. Tongkat yang memiliki panjang sekitar 30-40 cm ini disebut-sebut memiliki kekuatan mejis di dalamnya. Setiap melakukan kunjungan antar negara berhadapan dengan pemimpin negara, bahkan saat berpidato, tongkat komando ini selalu menemaninya yang semakin membuat aura dari sang proklamator menjadi sangat berwibawa. Konon banyak sumber yang menyebut jika di dalam tongkat Soekarno terdapat sebilah keris. Presiden Soekarno juga dikabarkan pernah lolos dari beberapa aksi percobaan pembunuhan terhadap dirinya berkat tongkat komando yang selalu menemaninya dimanapun ia berada. Toko selanjutnya disebut memiliki jimat pusaka adalah Danang Sutawijaya. Raja Mataram Islam yang bergelar panembahan Senopati ini memiliki jimat pusaka tombak kanjeng Kiai Pleret. Tombak yang memiliki panjang sekitar 3,5 meter ini dipakai Danang Sutawijaya dalam perang tanding melawan Bupati Jipang Panolan Arya Penangsang. Konon senjata yang dapat melukai Arya Penangsang ini sakti mandraguna dan memiliki ilmu kebal bagi pemiliknya. Saat ini tombak kanjeng Kiai Pleret tersimpan di keraton Yogyakarta. Pusaka ini juga dimandikan rutin setiap satu tahun sekali saat bulan syura. Jimat terakhir yang dimiliki tokoh Indonesia adalah tombak pusaka kanjeng Kiai Baru Klinting. Pusaka yang pernah dipakai abdi dalam Sultan Agung yang bernama Kinaya Dharma Sang Lurah Kapadek ini menjadi salah satu pusaka andalan kerajaan Mataram Islam kala itu. Kinaya Dharma memakai pusaka tersebut pada saat berperang melawan Adipati Pati Paragola II. Ia memberontak terhadap kekuasaan Mataram. Tubuh Sang Lurah Kapadek yang dikenal tidak mempan dengan senjata tersebut akhirnya dapat dirobek dengan tombak pusaka kanjeng Kiai Baru Klinting. Menurut legenda yang beredar, tombak ini merupakan titisan dari naga Baru Klinting yang dihukum Kiai Ageng Mangir Wanabaya ayahnya karena gagal melingkari Gunung Merapi. Dan karena kegagalan Baru Klinting, Kiai Ageng memotong lidahnya yang menjadi sebuah mata tombak. Kini tombak Kiai Baru Klinting tersebut juga masih tersimpan dalam keraton Yogyakarta. Itulah deretan jimat-jimat yang dimiliki tokoh-tokoh Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan pemirsa semua ya. Sepanjang perjalanan sejarah dunia, wajah penyakit telah menghancurkan banyak umat manusia, mengubah jalan sejarahnya dan terkadang menandakan akhir dari seluruh peradaban. Seperti saat ini pandemi COVID-19 yang menyerang negara di penjuru dunia. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa wabah penyakit pada masa lalu telah membentuk kembali masyarakat dengan cara yang berbeda. Ratusan juta orang telah meninggal diakibatkan oleh sebuah wabah penyakit dan berikut beberapa wabah paling mematikan sepanjang sejarah yang telah mengubah dunia. Wabah penyakit mematikan yang pertama adalah COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Pada akhir Desember 2019, serangkaian kasus pneumonia misterius dilaporkan di Wuhan, kota berpenduduk 11 juta orang di Cina Tengah. Awalnya pejabat kesehatan Cina mengatakan tidak ada penularan dari manusia ke manusia, tetapi penilaian itu dengan cepat dipertanyakan karena kasusnya berlipat ganda menjadi tiga kali lipat. Wuhan melakukan penguncian, tetapi pada saat itu langkah tersebut sudah terlambat hingga menyebar ke seluruh dunia. Masyarakat di seluruh negara saat ini berada di bawah perintah resmi untuk sebisa mungkin mencegah penularan besar dari virus ini, hingga pada 11 Maret, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global. Wabah penyakit mematikan kedua dalam sejarah adalah flu babi. Sebelum COVID-19, flu babi adalah pandemi terbaru di dunia yang menginfeksi sebanyak 21% dari populasi dunia. Flu babi adalah campuran dari beberapa jenis flu berbeda yang tidak pernah terlihat bersama-sama. Kebanyakan dari mereka yang terinfeksi flu babi adalah anak-anak dan dewasa muda. Wabah penyakit yang paling mematikan selanjutnya adalah HIV-AIDS yang dimulai pada tahun 1981. Pandemi HIV-AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau disebut HIV. Tingkat kematian akibat penyakit ini bervariasi dari waktu ke waktu. Meskipun ada perbedaan mencolok antara negara maju dan berkembang dalam hal penanganannya, HIV-AIDS telah membunuh rata-rata sekitar 865.000 orang setiap tahun. Tetapi ini adalah cerita lain di negara berkembang di mana HIV-AIDS adalah penyebab kematian keempat terhitung sekitar 1 kematian untuk setiap 2.222 orang. Meskipun telah dilakukan penelitian secara ekstensif, para ahli medis masih belum menemukan vaksin untuk penyakit ini. Wabah penyakit mematikan yang masuk dalam sejarah adalah flu Hong Kong. Dalam wabah penyakit ini setidaknya ada 1 juta orang tewas. Flu Hong Kong disebabkan oleh strain H3N2 dari virus influenza A. Kasus pertama yang tercatat dari virus influenza ini dilaporkan di Hong Kong meskipun mungkin berasal dari daratan China. Flu ini terus menginfeksi sekitar setengah juta warga Hong Kong. Flu Hong Kong lantas menyebar ke seluruh Asia dan kemudian menjadi pandemi yang menjangkau seluruh dunia. Seperti halnya flu Spanyol, para peneliti percaya bahwa jenis flu ini berasal dari burung dan membuat lompatan ke manusia baik secara langsung atau dengan babi atau mungkin hewan lain yang berfungsi sebagai perantara. Penyakit cacar termasuk wabah paling mematikan. Akibat penyakit ini 500 juta orang diperkirakan telah tewas. Penyakit ini disebabkan oleh dua virus cacar di mana penyebarannya terjadi dengan cara menyentuh benda atau orang yang terinfeksi. Pada tahun 1980, organisasi kesehatan dunia menyatakan bahwa penyakit cacar harus diberantas. Pada penyakit cacar, luka kecil yang akan terbentuk di seluruh tubuh. Namun sedikit berbeda dengan wabah lainnya, cacar saat ini sudah memiliki vaksin. Dan masyarakat di seluruh dunia mencegahnya dengan cara vaksin sejak dini agar tidak terjangkit wabah cacar. Itulah beberapa wabah paling mematikan sepanjang sejarah. Selain yang disebutkan tadi, masih banyak wabah yang mematikan lainnya. Dan harapan saat ini, semoga wabah COVID-19 cepat berlalu. Para ilmuwan arkeolog kembali membuat gebrakan dengan penemuan fosil spesies baru dinosaurus di Australia. Mereka telah mengklasifikasikan spesies dinosaurus baru yang ditemukan pada 2007 sebagai spesies terbesar yang pernah ditemukan di benua itu. Para ahli kemudian menamakan spesies dinosaurus itu sebagai Australotitan kooperensis atau Titan Selatan. Menurut mereka, spesies ini setidaknya adalah salah satu dari 15 dinosaurus terbesar yang ditemukan di seluruh dunia. Titanosaurus ini bisa memiliki tinggi hingga 6,5 meter atau sekitar 21 kaki. Sementara panjangnya bisa mencapai 30 meter atau sepanjang lapangan basket. Dan beratnya diperkirakan mencapai lebih dari 60 ton. Gerangka dinosaurus ini pertama kali ditemukan di sebuah peternakan di barat daya Queensland. Para ahli paleontologi telah bekerja selama dekade terakhir untuk mengidentifikasi dinosaurus tersebut. Perbedaan spesies ini dari spesies lain diketahui dari hasil membandingkan pemindaian tulangnya dengan sauropoda lainnya. Sauropoda adalah dinosaurus pemakaian tumbuhan yang dikenal karena ukurannya. Mereka memiliki kepala kecil, leher sangat panjang, ekor panjang dan kaki tebal seperti pilar. Dinosaurus ini menjelajahi benua selama periode kapur atau sekitar 92 sampai 96 juta tahun yang lalu. Proses identifikasi dinosaurus ini memakan waktu lama karena lokasi tulang-tulangnya yang terpencil dan ukurannya serta kondisinya yang rapuh. Namun banyak dari sisa-sisa tulang itu ditemukan masih utuh. Tim peneliti menemukan bahwa Australotitan ini terkait erat dengan tiga spesies sauropoda lainnya. Ketiga spesies itu adalah Wintonotitan, Diamantinosaurus, dan Savanasaurus. Tulang-tulang itu pertama kali ditemukan pada 2007 di sebuah peternakan keluarga dekat Eromaga yang dimiliki oleh dua peneliti dinosaurus Robin dan Stuart Mackenzie. Butuh waktu 15 tahun bagi pihak museum setempat untuk menggali dan mengekskavasi tulang-tulang dinosaurus itu. Bahkan mereka awalnya tidak tahu apa yang mereka temukan. Ragam flora yang tersebar di seluruh dunia menghadirkan berbagai keunikan tersendiri dari yang bentuk aneh, tak biasa, hingga menimbulkan fenomena yang menghebohkan di kalangan masyarakat. Seperti apa informasinya? Selengkapnya dalam Top Files. Tumbuhan perangkap lalat Tumbuhan perangkap lalat atau yang dikenal dengan nama latin, Dionaya muskipula, paling terkenal dari semua jenis tanaman karnivora. Ya, Anda tak salah dengar. Tanaman karnivora alias pemakan daging. Meski tanaman pada umumnya hanya membutuhkan unsur hara dalam tanah, ada pula jenis tanaman pemakan hewan kecil atau seranggalau pemirsa. Bentuk dari tanaman perangkap lalat ini layaknya sebuah capit kepiting yang terbuka, namun bergerigi di samping capit tersebut. Panjang tangkainya mencapai 20 hingga 30 cm, sedangkan daun capitnya berukuran 8 hingga 15 cm. Tumbuhan dengan nama lain Venus Flytrap merupakan tanaman karnivora asli dari pesisir timur Amerika Serikat. Untuk bertahan hidup, daun itu menghasilkan warna merah di dalamnya, memberikan aroma serta nekstar manis untuk menggoda serangga kecil yang lewat. Ketika serangga itu hinggap, seketika daun tersebut menutup dan memakannya. Pohon penampung air dikenal juga dengan nama latin Baobab dari Cenus Adansonian. Pohon ini merupakan flora asli yang dapat dijumpai di daratan Madagaskar, Afrika maupun Australia. Pohon Baobab merupakan pohon dengan batang terbesar di dunia. Batang pohon dapat mencapai 15 meter hingga 27 meter, dengan ketinggian mencapai hingga 30 meter. Yang paling mengejutkan, pohon ini dapat menampung air sebanyak 120 ribu liter ketika hujan tiba. Maka tak heran jika pohon ini mampu bertahan hidup hingga 500 tahun lamanya. Pohon Baobab juga dikenal sebagai pohon kehidupan atau tree of life, karena mampu menjaga ekosistem di sekitarnya. Misal dahannya menjadi sarang burung, batangnya yang berlubang dijadikan oleh ular sebagai rumah, hingga buahnya yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Pohon pisang raksasa Lain halnya dengan pohon pisang yang ditemukan di tanah Papua, karena buah dan batang pohon memiliki ukuran yang berbeda pada umumnya, yakni begitu besar dan tinggi ya. Keberadaan pohon pisang raksasa ini dibenarkan oleh Pusat Penelitian Biologi Libia, Yuyu Suryasarya. Yuyu menjelaskan jika pohon pisang ini merupakan jenis musa ingans, berasal dari family tumbuhan pisang bernama Latin Musasyaia. Penyebab dari besarnya pohon pisang tersebut menurutnya dikarenakan perbedaan kromosom yang mungkin bermutasi sehingga mampu menjulang tinggi hingga 15 meter. Ia juga menjelaskan ada sekitar 70 spesies jenis pisang yang tersebar di dunia, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang memilikinya. Itulah sekian flora aneh dan meneribokan dunia. Halo pemirsa, mungkin Anda pernah mendengar teori yang menyatakan jika hampir seluruh uang di dunia dikendalikan oleh beberapa keluarga terkaya di dunia. Golangan ini juga dikenal sebagai top one person yang mengantongi hampir seluruh kekayaan di dunia. Simak informasi selengkapnya dalam Top Files. Ketimbangan sosial masih menjadi salah satu permasalahan besar yang harus dihadapi oleh masyarakat pada umumnya, di mana jurang pemisah antara si kaya dan siniskin semakin melebar. Berdasarkan data dari Oxfam dan Credit Suisse, kekayaan di dunia setengahnya dikuasai oleh 1% orang terkaya atau disebut dengan top one person. Jumlah ini meningkat hingga 5 kali lipat sejak tahun 2000. Sehingga keluarga kaya ini sangat berpengaruh pergerakannya dalam bursa ekonomi dan keuangan di dunia. Yang pertama, datang dari keluarga kaya raya The Rockfeelers. Klan The Rockfeelers merupakan keluarga kaya raya yang terkenal sejak abad ke-19. Diketahui jika keluarga The Rockfeelers merupakan pemegang sumber minyak sebanyak 90% di Amerika Serikat. Hampir semua perusahaan minyak di Amerika Serikat memulai usaha tersebut bersama keluarga The Rockfeelers. Di era perang dunia, keluarga The Rockfeelers memiliki usaha penyuplai bahan mentah dan senjata untuk Amerika, bahkan negara Jerman yang menjadi sekutunya. Kekayaan dinasti keluarga The Rockfeelers berawal dari seorang pria bernama John D. Rockfeelers yang membangun kilang minyak bernama Standard Oil Company. Diakini bila keluarga The Rockfeelers memiliki total kekayaan hingga 400 miliar dolar Amerika. Namun anehnya, tak satupun dari keluarga ini yang masuk dalam orang terkaya di berbagai majalah yang beredar di negeri Paman Sam tersebut. The Morgans Keluarga The Morgans dipercaya keluarga kaya raya yang mampu mengarahkan politik di Amerika Serikat. Orang pertama dalam klan Morgan yakni John Pierpon Morgan merupakan sosok yang membangun kerajaan uang yang menjual senjata api selama perang sipil di negara adidaya tersebut. Namun, JP Morgan akhirnya pernah ditangkap dan dihukum penjara atas tindakannya dalam bisnis tersebut. Kemudian, klan Morgan berpindah usaha dengan memasuki dunia perbankan. Pada tahun 1907, John mampu menyelamatkan dunia perbankan di Amerika Serikat dari keruntuhan ekonomi. Setelah itu, klan Morgan menjadi satu-satunya keluarga yang paling mendominasi bisnis perbankan di Amerika Serikat. Selain itu, mereka juga memiliki dan mengendalikan dua perusahaan mesin terbesar yaitu General Motors dan General Electric. Rumor yang beredar, klan Morgan ikut andil dalam mendukung Jepang menyerang Fair Harbor pada perang dunia. Aksi ini disinyalir membalas negaranya yang telah pernah menghukum JP Morgan di penjara. Saat ini, keluarga Morgan dikabarkan memiliki emas pribadi dalam jumlah besar yang terhubung dengan sebuah terowongan bawah tanah ke New York Federal Reserve Bank. BASFAMILY Dinasti politik keluarga BAS dimulai oleh Priscot Sildon BAS yang lahir pada tahun 1895. Ia berkuliah di Universitas ternama Yale dan memimpin kudeta dan mengulingkan kekuasaan Presiden Frank L. de Roselvet pada tahun 1933. Setelah usaha itu gagal, Priscot Sildon BAS mendirikan sebuah usaha perbankan dan menjadi direktur Union Bank. Bank tersebut diduga menyembunyikan emas Nazi pada masa perang dunia ke-2. Anak cucu Priscot akhirnya pun menjadi Presiden Amerika Serikat yakni George Herbert BAS dan George Walker BAS. Keduanya pula yang memulai perang dunia dengan negara Irak dan memproporandakan negeri penghasil minyak tersebut. Perang itu menguntungkan keluarga BAS seperti Halliburton dan KBR. Kini keluarga BAS dinyatakan sebagai keluarga terkuat dalam politik dan menguasai minyak dan perbankan selain keluarga Rockefellers. Mereka juga menyiapkan keturunan mereka bernama Gips BAS sebagai kandidat Presiden di masa depan. Inovasi di dunia kuliner seakan tak pernah habis. Ada saja yang bisa diulik. Nasi Padang memang bisa dikatakan sebagai rajanya kuliner di Indonesia. Popularitasnya bahkan sudah mencapai level mancanegara. Salah satu menunya pun juga meraih predikat makanan terlezat di dunia. Apalagi kalau bukan rendang. Tidak heran jika menu nasi padang selalu menjadi incaran banyak orang. Sayangnya penyajiannya dengan kertas nasi bungkus kerap membuat nasi padang identik dengan cara makan yang berantakan. Tapi itu bukan masalah. Saat ini sudah ada nasi padang versi burrito yang dijamin lebih praktis dan anti ribet. Yuk kita intip seperti apa sih nasi padang burrito. Bila biasanya nasi padang dibungkus daun pisang kemudian baru dibungkus kertas nasi. Kali ini beda nih pemirsa. Nasi padang dibungkus dengan kulit tortilla. Dikemas dengan kulit tortilla, nasi padang akan terlihat seperti burrito. Bagi para pecinta masakan padang, inovasi menu kuliner kekinian yang satu ini tidak boleh kalian lewatkan. Berbagai menu olahan nasi padang disajikan dengan kemasan dan tampilan yang berbeda sesuai dengan namanya Minang In Wrap. Menyediakan nasi padang unik yang dibalu dengan burrito. Burrito merupakan makanan khas dari Meksiko yang menggunakan tortilla gulung untuk membungkus daging atau bahan lain dalam sebuah wrap. Mulai dari rendang wrap dan gulai wrap disajikan dengan harga mulai dari 30 ribu rupiah. Dan gak perlu khawatir makanan cepat basi karena makanan unik yang satu ini bisa bertahan selama satu hari loh. Disimpan dalam kulkas dan dipanaskan dengan microwave saat hendak disajikan. Sangat praktis dan unik ya nasi padang ala Meksiko ini.